Terima kasih Dan yang menarik juga Kan banyak cerita nih Kalau abang ini kebal lah Disana kan hidup dengan keras Banyak istilahnya musuh Tanda kutip sering berkelahi kayak gitu Gimana sih bang cerita-cerita Misal yang kebaco Atau kena lempar batu Atau bahkan kena tembak kayak gitu bang Ya memang disitu Kita perlu keberanian Karena disitu tempat Lambak hitam yang Siapa yang kuat ya Dia yang punya nama Yang tidak kuat ya angkat kaki Kalau gak angkat kaki ya mati Bukum malam lah Pertaruan seperti itu kan Ya kita nekat-nekatan aja lah Maju kayak gitu Sehingga terjadilah perkelahan-perkelahan Dan kami akibatkan penembakan Terima kasih jadi ditembak Hampir 60 lurusnya ditembak ya 60 kali ditembak Bagai senjata PN4 standar T ini Ya satu yang kena Bola mata saya ini pecah Bola mata pecah Tapi yang 50 lurusnya Saya tidak tahu kemana Satu meter Saya gak tahu yang 50 lurusnya Kemana tapi Ya tapi masih selamat aja Masih dilindungi oleh yang maha kuasa Wah yang menarik ini Sekarang-garangnya beliau ini Abang Hercules ini tetap Karena mau 60 bahkan 100 200 Bahkan kalau yang maha kuasa belum berganda Memang kita tidak bisa mengingkari itu Kita pasti Kalau memang untuk Datanya kita Begini kita kan Allah yang tahu Ya betul Hari ini kita lahir Bulan berapa Tanggal berapa Tanggal berapa Dan jamnya jamnya Jam berapa Ya kan kita tahu lah Itu sudah dengan Akan diambil kembali kita pun Sudah dua-duanya Sudah datang bersama-sama Ya Akan datang Akan diambil itu Dia yang tahu Kalau belum waktunya Ya mau diapain Mau diapain Saya lagi tidur Di keroyok 100 orang Yang mati-mati Ya Itu emang berkali-kali Bukan itu aja Berapa tempat Ya masih Hidup aja Waktunya Masih sehat Waktunya mungkin Belum tiba Belum waktunya lah Belum waktunya Kira begitu Nah itu menarik sekali Terus nih Bang Setelah Abang ini kan Di dunia hitam lah Katakanlah lah Terus titik balik Abang Menjadi yang Sekarang ini Mengenal Islam Terus Tekat dengan Abang Titik balik Abang Dari Lambah hitam Kayak gitu Karena kejadian apa sih Bang Atau mungkin Dapat hidayah Atau Bang bagaimana Ada cerita unik Kayak gitu Bang Ya karena begini Saya Selama Saya menguasai Lambah hitamnya Di dunia keras Ya Saya tahu bahwa Saya tahu bahwa Kita ini hidup sementara Ya Pada saat waktu saya Di dunia hitam itu Saya Setia hampir setiap malam Berantem sana Berantem disini Untuk karena Mempertahankan kehidupan Ya Tapi saya disitu Enggak namanya Terlibat pemerasan Ya Atau terlibat pencurian Ya Atau terlibat kriminal-kriminal Yang merugikan masalahnya Malah saya memberi Hmm Nah Di dalam Lambah hitam itu Ada Judi Judi ya Judi itu Seperti kasino Hmm Itu Orang itu Rat Orang itu Beker ratusan ribu orang Ada di dalam situ Dalam satu malam itu Satu malam itu Manusia di dalam itu Laki perempuan Iya Prostitusi Segala macem lah ya Semua lengkap Judi itu Ada mungkin Ada beberapa lapak itu Judi Nah disitu Jata saya besar Hmm Karena disitu orang takut saya semua Iya Kalau saya suruh tutup Tutup semua Saya bubar Saya bubar Apa kata Bang Hercules Ketika mau top Ya harus tutup Kayak gitu misalnya Saya sudah marah Bubar Jadi disitu Saya dapatuan itu Bisa satu juta Bisa satu juta Lebih kan Hmm Tapi Saya berjanji sama Diri saya Saya tidak boleh Apa Sampai Merugikan Merugikan orang-orang kecil Yang jualan warung-warung Cafe Cafe Karena saya sudah Mensyukurin bahwa Saya dikasih Kelebihan oleh Allah SWT Saya disini Diseganyoran Diseganyoran Ditakutin Iya Termasuk judi-judi ini Semua takut sama saya Jadi jangan sampai Saya Minum gratis Makan gratis Apa Itu pena Atau mungkin Memeras-memeras Ya Karena saya buka mulut saja Judi ini Mau berapa pun dikasih Karena kalau tidak kasih Saya bubarin mereka Bubarin Ya gitu Kenapa Mesti harus saya Merugikan Mereka Mereka Ya apalagi Yang kecil Itu lah yang saya Terapkan Ya Sampai saya tinggalkan itu Lokasi itu Dan dengar-dengar juga Tadi aku baca-baca Itu Bang Herkos juga Setiap minggu rutin Memberi anak yatim Makan ya Bang Setiap Setiap Jumat Setiap Jumat ya Itu istri yang Oh Ini inisiatif sendiri Atau bagaimana itu Bang Itu Inisiatif sendiri Inisiatif sendiri Kadang-kadang Saya kan suka puasa Saya sama istri itu kan Suka puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu Kamisnya itu pasti Sebenarnya sama naik yatim Itu Kalau nggak 50 Bisa 250 Bisa 300 Tapi kalau yang Yang Jumat itu terus Terus Jumat itu Itu beda Itu Jumatannya Untuk itu Itu 250 250 300 Itu siap Jumat Itu istri Masya Allah Di luar kami puasa Itu beda lagi Puasa beda lagi Nah Ini Buat generasi muda ini Yang katanya Sekarang kan Kalau pamer-pamer uang kan Lagi Viral-viralnya Lagi hakeknya Nah ini bisa dicontoh Bang Hercules ini Tanpa pamer-pamer pun Beliau ternyata Setiap minggu Setiap Kamis Beri anak yatim Dan juga puasa Masya Allah Sekali Kemudian lanjut lagi nih bang Soal Abah Lusfini Sebelum itu Ini apa nih bang Ini Oh ini Saya ini kan cerita Anda kan begini Kemarin kan habis Sama mama Sama abah kan Kesembilan Karena Saya juga kenal Bilau itu Juga lima menit juga Sama kesembilan itu Sama Kenalnya gak beda Kenalnya belum ada Sembulan juga saya kenal Tapi Langsung bisa akrab Dengan saya Karena jodoh Karena hati Iya karena hati Ini yang berkira Saya habis acara itu Acara itu digeser itu Karena benturan dengan Abah Sama mama Ada di Indramayu Saya gak bisa tinggal Karena Abah udah bilang Mau niti di rumah saya kan Iya Jadi Saya harus temannya Akhirnya digeser Habisnya selesai kan Selesai Saya Mama sama Abah pulang kesini Saya paginya Saya ke Jogja Ke Jogja Kepulang tahun Kepulang sandrennya Bagus minta ya Kepulang itu Iya Nah terus Telepon-telponan sama Ajudan kan Tidak ada rencana Mau ke Pekalongan Tidak ada rencana Abah gak ada nih Ada di Jogja Iya Akhirnya Pidokal sama mama kan Mampir sini Mampir sini ya Kamu sudah Sudah jadi anak mama Kalau dari Jogja Gak boleh Kamu langsung lewat Di rumah Mampir sini Harus mampir Pekalongan Habis itu Pagi Siannya Telepon lagi Malam mama Telepon lagi Awas Analah Mampir sini ya Mama saya Mampir situ Saking cintanya Berdatangan Mampir Jadi Mama saya Mampir situ Akhirnya kemarin kan Sebenarnya tadi pagi Saya dari Jogja Tapi karena Saya harus Pagi harus sini kan Lebih up Kita berangkat aja Malam Inap di Pekalongan Pagi-pagi Baru kita ke tempat Mama Jadi kami sampai Di sini Tadi pagi Jam berapa Tadi pagi Ke 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 rumah Jam 10 ya Jam 10 ini Ya sama sini Mama Kasih surprise Kasih surprise Ya langsung dari Mama berarti Ditutupin Pakai sarung Biar surprise Berarti Ditutupin Kayak ditutupin apa Diangkat Ini foto saya Sama mama Ternyata foto mama Dengan Foto mama Kasih surprise Dibuat Kamu sebagai anak saya Ini Foto saya Sama kamu ini Kamu bawa Pasan di rumah Nah ini Ceritanya foto ini Oke Dan juga Kemaren Sempat dikasih Ada juga Langsung dari Abah ya itu Apa itu Bang Hedji Apa Bang Masih drama Itu Itu Waktu dinamai Itu kan Habis acara Selesai Abah Bilan Ada Sesuatu Amanah Yang Akan Saya Wariskan Ke Anak Saya Atau Adik Saya Tidak Wariskan Ke Saya Di depan Mbak Indokora Kita kan Bingung Apa yang Abah Yang mau Waris Ini Apa Selain Saya Kenal Abah Baru 5 menit Mengangkat Adik Semua 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 Bingung Tapi Ya Mungkin Ada sesuatu Yang Mungkin Mau Diaman Sehingga Kemarin Itu Wilau Di sana Itu Kita Mengunjungi Makam 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 Abib Umar Abib Umar Bintoha Disitulah Dihadiri Seluruh Toko Ulama Saya Jawa Barat Disaksikan Langsung Pas Penyerah Itu Dan Ribuan Orang Muslim Semua Disitu Muslim Hadir Dan Disaksikan Bila Menggandulkan Itu Ke layar Saya Bahwa Ini Amanah Amanah Dari Allah Barang Ini Barang Dari Saya Masih Muda Terus Barang Ini Barang Titipan Dari Dari Mekah Ulama Mekah Dari Ulama Besar Mekah Namanya Abu Bakar Masya Allah Sekali Tapi Ternyata Barang Titipan Dari Sana Melalui Abah Lutfi Untuk Mewariskan Kepada Seorang Hercules Inilah Saya Kemarin Bila Menggandungkan Itu Ke saya Semua Orang Terharu Toko Ulama Ulama Saya Keputin Ramai Terharu Dan Mempertanyakan Kenapa Pak Keputin Kenar Sama Abah Ini Kapan Kita Nggak Tahu Kok langsung Dikasih Hadia So Mulia Itu Perasaan Bang Hercules Setelah Dikasih Hadiah Itu Gimana Bang Dikasih Saya Bawa Kemarin Dikasih Luar biasa Adam Tenang Dan Saya Sama Istri Keluarga Anak Anak Terharu Ya Kenapa Sorban Yang luar biasa Ini Kok Kenapa Bisa Dikasihkan Dari Hercules Anak Anak Saya Harus Kasih Bapa Banyak Juga Banyak Juga Orang Terharu Bahwa Kenapa Saya Bila Itu Tanya Allah Yang Tahu Allah Yang Tawa Abah Yang Tahu Karena Allah Sama Abah Itu Pasti Punah Hati Punah Instin Mungkin Tahu Bahwa Walaupun Orang Bila Hercules Kok Bisa Dikandulukan Sorban Ini Hercules Penjahat Kan Kata Dia Tapi Allah Sama Hati Nurani Abah Tahu Hercules Tidak Penjahat Dan Hercules Itu Orang Baik Karena Allah Punah Catatan Abah Juga Punah Naluri Abah Punah Anak Abah Kan Habib Semua Kenapa Harus Kasih Hercules Penjahat Ini Kata Bila Hercules Penjahat Ini Orang Orang Yang Yang Orang Orang Yang Padahal Orang Orang Itu Yang Jahat Yang Pintar Berlidah Bermulut Lempar Batu Sembun Lempar Batu Dia Sembun Kata Dia Padahal Saya Tidak Jahat Makanya Allah Mungkin Amanakan Lewat Abah Untuk Abah Mengamanakan Ke Saya Karena Itu Kan Kekuasaan Allah Karena Gerak Gerak Hercules Langkah Kiri Langkah Kanan Depan Belakang Allah Kan Bisa Setetan Kita Makhluk Tidur Allah Tidur Allah Mata Ter Soal Soal Sehingga Itulah Sampai Ini Bisa Diamanakan Saya Oke Tapi Dan Bila Luar Biasa Sorban Ini Walaupun Berupa Kain Tapi Aman Luar Biasa Ya Harus Saya Jaga Saya Rawat Terus Setelah Dia Sorban Seperti itu Menurut Bang Hercules Sendiri Sosok Abah Ini Bagaimana Sosok Abah Ini Menurut Kacamata Bang Hercules Sendiri Saya Saya Kenal Abah Kan 5 Menit Saya Udah Seminggu Tapi 5 Menit Tapi Selama Ini Saya Saya Lihat Media Lihat TV Kita Perlu Seorang Toko Ulama Seperti Beliau Kalau Semua Toko Ulama Se-Indonesia Seperti Beliau Ini Negara Ini Aman Tentram Dan Damai Makmur Ya Mungkin Makmur Ketenangannya Itu Yang Diharap Kita Bersama Kalau Semua Toko Ulama Semua Seperti Beliau Ini Itu Yang Saya Katakan Ini Beliau Mengatakan Bahwa Di Genggang Ataupun Di Kamung Kamu Harus Mengucapkan Tirkahayu Untuk Ulang tahun TNI Berarti kan Wawasan Kebangsaan Beliau Juga Tinggi Kalau Menurut Abang Sendiri Seorang Ulama Yang Juga Mempunyai Wawasan Kebangsaan Yang Tinggi Terus Kecintaan TNI TNI Negara Ini Koko Dan Kuat Karena TNI Polri Dan Belakang Rakyat Tapi Stigman Bilau Ini Mengajak Perdamaian Mengajak Kepersatuan Kekompakan Bareng-bareng Kita Membangun Bangsa Ini Untuk KRI Untuk Kita Bersama Mengajak Mari Semua Kita Untuk Memberikan Ucapan Selamat Ulang Ulang tahun Yang 76 Semoga TNI Polri Tambah Kuat Pemerintah Negara Rakyat Dan Amin Ini Perlu Yang Dicatat Bahwa Kita Sebagai Rakyat Indonesia Harus Perlu Mencintai Bangsa Ini Dengan sepunya Kita Cinta Pemerintah Kita Cinta TNI Misalpun Ada Yang Bagaimanapun Bagaimanapun Kita Awasi Bareng-bareng Mungkin Itu Dulu Kita Cakap-cakap Ngobrol Mungkin Kita Bisa Ketemu Di Lain Waktu Dan Terima kasih Sekali Ini Sudah Mampir Di Studio JSN Ini Bang Hercules Semoga Selalu Sukses Selalu Dengan Itu Namanya Krip 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 Tambah Sedikit Ini Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Semoga Sukses Selalu Buat Bang Hercules Ini Selalu Grip Grip Itu Singkatannya Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Saya Ketua Langsung Nah Ini Buat Teman-teman Kater Kater Grip 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 Yang Ada Di Indonesia Semoga Sukses Selalu Dengan Bang Hercules Ini Yuk Bareng-bareng Membangun Bangsa Ini Membangun Indonesia Ini Dengan Sepenuh Hati Kita Oke Bang Terima kasih Ini Bang Jangan Lupa Buat Teman-teman Sahabat Jati Summonogoro Untuk Like Share Dan Comment Konten Ini Semoga Dapat Manfaat Di Hari Ini Dari Saya Muhammad Tariq Libat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh